Semua orang memiliki impian, entah itu impian besar ataupun impian kecil. Ada impian yang membuat orang-orang tersentuh, tercengang, dan juga berdecah kagum. Tapi juga ada impian yang bisa membuat orang tertawa dan menganggapnya aneh karena tidak terlalu penting bagi mereka. Perlu kamu ketahui juga, apapun impianmu, cuma kamu lah yang berhak menilainya. Jika impian tersebut membuat kamu bahagia dan kamu bisa menikmati segala prosesnya, maka impian tersebut layak untuk diperjuangkan. Selamat datang di Camping Keliling Indonesia. Terima kasih telah menonton! Setelah di episode kemarin aku camping di Pulau Kenawa yang indah, di episode ini aku akan lanjut lagi melakukan misi camping keliling Indonesia ku. Dan hari ini aku berencana menuju daerah Sembalun yang berada di kaki gunung Rinjani. Untuk kesana aku harus menaiki kapal lagi dari Pelabuhan Pototanu ke Pelabuhan Kayangan yang berada di Pulau Lombok. Di tengah perjalanan aku menyempatkan diri untuk makan siang dengan menu nasi campur. Walaupun makan seadanya, tapi tetap terasa nikmat dikarenakan tubuh ini membutuhkan banyak asupan kalori. Soalnya hari ini aku memiliki banyak agenda sebelum camping di daerah Sembalun. Seperti menikmati keindahan air terjun, dan hiking ke savana yang indah. Perjalanan darat menuju Sembalun sangatlah indah dan mempesona. Pemandangan kiri-kanan jalan dipenuhi hutan tropis yang sangat rimbun. Ditambah udara yang sejuk dan juga kabut membuat nuansanya sangat dramatis dan juga eksotis. Kita lagi perjalanan ke Sembalun ya, kaki gunungnya Rinjani. Dan selama perjalanan ini benar-benar amaze banget pemandangannya. Terutama tuh kiri-kanannya tuh kayak hutan tropisnya lebat banget. Ini padahal baru jam 3 sore, tapi kelihatannya kayak gelap banget. Karena hutannya sangat lebat dan juga kayaknya udah mulai dingin di sini. Akhirnya kita bisa camping di tempat yang dingin ya, di daerah Sembalun, kaki gunung, Rinjani. Dan nanti kita akan cari camping spot yang bisa langsung kelihatan jelas gunung Rinjani ya, guys. Kita di persimpangan jalan, bentar lagi udah mau nyampe Sembalun. Ada view bagus banget, kita sempat ngedrone-ngedrone, ngopi-ngopi. Awalnya juga sedikit sejuk. Misi pertama aku adalah mengunjungi air terjun Mangkus Sakti yang indah dan juga unik. Jalan-jalan lumayan susah, guys. Kayaknya memang nanti harus ganti mobil ini. Ganti mobil off-road yang 4x4 lebih tinggi. Pakai mobil ini sih bisa. Cuman pelan-pelan aja gitu. Santuy. Aku di sini ditemani oleh guide lokal yang bernama Bang Sahirin. Tidak hanya memandu kita supaya berhasil ke air terjunnya, Bang Sahirin ini juga yang akan nantinya membonceng kita menggunakan sepeda motor. Dikarenakan di bagian tertentu, mobil tidak memiliki akses masuk. Air terjun ini ternyata lumayan ya jalurnya. Kita sempat naik motor sama abang ini. Ya, Bang? Jadi yang bawain kita, ini warga lokal sini. Karena air terjunnya juga lumayan susah ya kalau nggak pakai guide. Jadi bisa diantarin ke sana, diboncengin, dan juga bisa tahu jalurnya. Nih, guide resminya, guys. Oke, kita trekking. Berapa lama trekking? 12 menit. 12 menit. Sip. Let's go. Sampai juga ke air terjun Mangkusakti dan ternyata besar banget ya air terjunnya. Dan juga curah airnya itu besar, kuat juga. Dan juga air terjun ini sangat unik karena warnanya kan putih ya. Warna putih tersebut karena dia berasal dari Danau Segara yang berada di Rinjani, guys. Yaitu di bagian hot springnya yang dimana ada belerang. Jadi tercampur oleh belerang makanya warnanya putih. Tapi bisa mandi kok. Bahkan kalau kalian ingin minum pun bisa ya airnya. Keren. Alamnya bener-bener masih sangat nature banget ya. Akhirnya dikit banget. Segar kayaknya untuk mandi di sini. Oh, airnya dingin banget. Pengennya berenang, cuma terlalu dingin. Udah lah, bilas-bilas aja. Segar kok. Terima kasih telah menonton. Jika kalian penasaran kenapa air terjun ini dinamakan air terjun mangku sakti, well, aku akan jelaskan sedikit kepada kalian semua. Konon dulu ada seorang mangku atau orang suci yang memiliki ilmu yang sakti. Dan betapa di air terjun ini. Singkat cerita, mangku tersebut meninggal dunia di air terjun ini. Dan untuk mengenang beliau, air terjun ini dinamakan air terjun mangku sakti. Setelah menyegarkan mata dan juga badan di air terjun, aku pun menuju desinasi berikutnya, yaitu savana dan daun. Dulu waktu keingin Indonesia, aku dapat info di situ ada savana yang bagus banget. Namanya savana dan daun. Makanya kita berhenti bentar di sini untuk trekking sekitar sejaman dan untuk lihat savana tersebut. Oke, let's go. Kita trekking. Huh, ternyata lumayan juga ya. Langsung nanjak guys. Udah lama juga gak naik gunung. Kita tetap semangat. Seru. Trekking di sini cukup menantang. Treknya sangat curam dan jarang ada tanah landai. Walaupun begitu, aku tidak patah semangat. Karena tempat ini adalah salah satu impian aku jika berkunjung ke Sembalut. Dulu waktu aku keliling Indonesia, aku tidak sempat ke sini. Boleh dibilang kali ini adalah pembalasannya. Di trip ini, aku bisa mengunjungi desinasi-desinasi yang belum sempat atau aku lewatkan pas keliling Indonesia gratis 7 tahun yang lalu. Sampai juga di savana dan daun. Dan ternyata indah banget. Terus banyak banget sapi-sapi warga lokal di sini. Walaupun agak berkabut, tapi gak apa-apa. Nuansanya sangat bagus sekali. Memang cuaca di sini tuh gampang sekali berkabut. Ya sekitar 10 menitan cerah. Tiba-tiba berkabut lagi 10 menit ke depan. Memang gak bisa diprediksi, tapi gak apa-apa. Enjoy banget. Dingin banget di sini, sejuk. Mudah-mudahan nanti bisa terbuka. Bisa ngeliat view-nya dengan mantap ya. Teman-teman udah happy sih. Savana ini ternyata bener-bener bagus banget. Amazing. Sopi! Savana dan daun ini bagaikan imajinasi liar yang biasanya hanya kita lihat di set film fiksi ala Hollywood. Bayangkan, ada savana dengan rumput hijau yang sangat lapang di atas bukit dengan ketinggihan 1.300 meter dari permukaan laut. Ditambah kabut yang syadu, membuat siapapun lebar kunjung ke sini pasti akan betah dan lupa akan waktu. Sub indo by broth3rmax Ternyata di dandaun ini, di savana-nya itu ada mata air. Cuman sayang, banyak sampah banget. Ini kalian pada yang camping, ya ataupun datang ke sini. Kenapa sih sampahnya dibuang sembarangan? Kenapa nggak dibawa? Dan nikmatin alam bagus, sampah dibuang. Banyak banget sih sampah-sampahnya aku lihat di bagian-bagian semak-semaknya. Kebeningan nggak usah main di outdoor kalau buang sampah sendiri. Tinggal bawa aja masukin kantong. Nanti kan pas turun ke bawah, tinggal buang ada tong sampahnya padahal. Hei, sedih banget. Setelah dibuat takjub oleh keindahan dan kesaduhan savana ini, aku pun bergegas kembali turun bukit dan menuju destinasi terakhir kita, yaitu mencari tempat untuk bermalam dan mendirikan tenda. Guys, akhirnya kita sampai juga ke tempat camping, cuman berkabut banget dan kita ini kesorean. Takut hujan ya. Ini jam 5.30 sekarang. Kita hanya ada waktu sekitar setengah jaman untuk pasang tenda ya, soalnya nanti pasti gelap banget. Oke deh. Hari ini aku berencana mencari tempat camping yang memiliki view Gunung Rinjani, sang ikon, di Sembalun. Tapi sesampai ke tempat yang aku rencanakan untuk camping, kabut sangatlah tebal, sehingga Gunung Rinjani pun tidak terlihat. Ini hal biasa di Sembalun, dikarenakan dataran tinggi, begitu juga kelembapannya. Membuat kabut adalah hal yang lumrah di sini. Selagi masih ada cahaya, aku pun men-set up tenda kebanggaanku. Dikarenakan kabutnya sangat dramatis, aku akan perbanyak video set up tenda, supaya kalian bisa merasakan kenikmatan camping di sini. Jujur, aku suka banget melakukan aktivitas membangun tenda, apalagi di cuaca yang sejuk dan pemandangan indah. Bagi aku, hal ini adalah sebuah terapi, membuat aku menjadi lebih rileks dan menenangkan jiwa. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati walaupun hari ini aku belum melihat keindahan Gunung Rinjani aku tidak berkecil hati karena masih ada hari esok dan aku sangat yakin besoknya aku akan melihat Gunung Rinjani dengan sangat jelas dari tenda aku let me cook, let me cook now let me cook oke, aku akan masak sekarang masak nasi goreng dengan cornet lumayan dingin sekarang guys makanya aku pakai jaket full kayak gini dingin banget selamat menikmati selamat menikmati oke, sekarang masukin nasinya aku udah buat nasinya dari tadi guys pas aku bikin kopi enggak aku rekam karena terlalu capek pakai bumbu juga pas semuanya asinnya pas, gurih juga oke oke entap aku mau ambil sesuatu guys, entah aku udah beli kerupuk ya karena kalau makan nasi goreng tampak kerupuk tuh kurang nikmat malam-malam kayak gini nikmati nasi goreng makanan yang lezat luar salam yang indah ketenangan yang luar biasa apalagi dingin juga perfect semua suhunya perfect udaranya persegar dimakan apapun jadi lahap ya setelah makan malam aku pun kelelahan dan langsung menuju ke kasur anginku supaya besok aku siap dengan kemegahan gunung terindah di Indonesia Gunung Rinjani selamat menikmati 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 wow selamat menikmati 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 Hit the spot. Setelah di Lombok NTB, aku banyak melihat dan merasakan keindahan alam. Mulai dari camping di Mandalika, camping di Pulau Kenawa, hingga camping di Kaki Gunung Rinjani. Aku juga banyak mengunjungi tempat wisata yang indah, mulai dari pantai, danau, air terjun, hingga savana. Melihat lebih dekat kebudayaan di sini, menikmati kuliner lokal yang lezat, dan yang gak kalah penting yaitu bercengkrama dengan masyarakat setempat. Hal ini membuat aku tidak sabar untuk mengunjungi daerah lain di Indonesia dan berbagi pengalamannya buat kalian semua. Amerika S&P, see you di camping berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!